Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tiang anak-anakku semuanya kelas 9 yang saya cintai dan saya sayangi. Kelas 9 SMP Budi Utomo, Surakarta. Pada siang hari ini, semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengikuti pelajaran daring online masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi pelajaran, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, indari kerumunan juga. Materi pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan hari ini masih di bab 4 ya. Melanjutkan materi minggu sebelumnya. Baik, kita mulai. Ras beberapa ras yang ada di masyarakat Indonesia. Antara lain, ras malayan mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras asiatik mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Ras Kaukasoid yaitu orang India Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen-Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghujo. Ini tadi keberagaman agama ya. Ada enam agama. Selanjutnya, antar golongan. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya kelompok. Adanya kelompok-kelompok yang berupa kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Yang nomor dua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan sekaligus dapat menjadi pemeju terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, terjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, resgut, dan golongan yang ketika dapat memperkaya khasana budaya bangsa. Oke, selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain, ini dampak negatif ya, yang pertama tadi, dampak positifnya. Ini dampak negatifnya adalah yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu berpegang teguh pada tradisi adat-istiadat kepercayaan yang dibawa sejak kecil. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu menganggap suku bangsanya lebih unggul dibandingkan suku yang lainnya. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang menganggap keyakinan sendiri paling benar dan keyakinan lain salah. Ini ada empat ya, dampak negatifnya. Nanti dipelajari, diperhatikan ya, anak-anak kelas 9. Untuk yang ketiga, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Terus, jika kita tidak bisa menyikapi perbedaan dengan pijak, maka perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan bahkan memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan disebut dengan konflik sosial. Yang A, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Terus, berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Ini menurut Surjono Sukanto menyebutkan ada lima bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Next, selanjutnya. Penyebab konflik dalam masyarakat. Tidak ada bersamaan pandangan antar kelompok. Penyebab konflik dalam masyarakat. Tidak ada bersamaan pandangan antar kelompok. Yang kedua, adanya pertentangan norma-norma. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas. Yang keempat, perilaku anggota masyarakat tidak sesuai dengan norma. Ini terjadi persaingan yang tidak sehat dan tindakan kontroversial. Gejala dalam masyarakat yang berpotensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain. Yang pertama, menguatnya etnocentrisme kelompok. Yang kedua, stereotip anggapan negatif terhadap suatu kelompok. Yang ketiga, hubungan antar penganet agama yang kurang harmonis. Yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus menjaga terjadinya konflik dalam masyarakat. Ayo, ayo marilah kita bersatu dalam perbedaan. Kita pelihara keberagaman yang ada menuju kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera dalam bingkai bineka tunggal eka. Ini ya, Amasoleh untuk tugas minggu sebelumnya yang tugas merangkum halaman 4, eh, bukan halaman 4, bab 4 Amasoleh bagi kelas 9 banyak yang belum mengerjakan. Nanti dikerjakan ya yang merangkum bab 4 minggu sebelumnya. Saya ingatkan kembali, ini untuk kelas 9 banyak yang belum merangkum. Materi hari ini sementara sampai di sini dulu ya anak-anak. Apabila ada murid yang kurang jelas, silakan bisa jabri ke WA saya dengan materi yang saya sampaikan. Cukup sekian ya untuk materi hari ini. kurang dan lebihnya Ustazah Putik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.